Pada diri kita, na'udzubillahimin zalik ya bu ya Baik, sekarang sudah ada di tengah-tengah kita Yang akan memberikan tausia seputar tema kita hari ini Langsung saja kita panggilkan Ustadz Zaki Muhammad Assalamualaikum ya ahli ya uhli Assalamualaikum ya ahli ya uhli Salam-salam hai saudaraku Semoga Allah merahmatimu Salam-salam kita semua Agar hidup jadi bah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Oke ayy Luar biasa Silahkan hari ini Sehat yuk Alhamdulillah Ini kalau saya lihat ya Pak Ustadz Zaki ini suaranya bagus Pak Ustadz Danu tadi bisa sedikit-sedikit gerakan boy band Gimana kalau kita bikin boy band aja yuk Saya rasa itu yang cemerlang Oh gimana Boy band Saya naman kol bu Sir kol band Sir kol band Masya Allah Baik Pak Ustadz langsung nih tema kita fanatik terhadap idola Silahkan Ikan cepat ikan gabus Artinya Lebih cepat lebih bagus Bu Bu Ibu 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 Tenang banget ya Bu ya Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalat maghrib dimushalah. Selesai shalat, ucapkan salam. Hanya ada satu manusia idola. Nabi Muhammad SAW. Tok tangan dulu dong. Bu, tadi guru kita Pak Ustadz Danud telah menerangkan kepada kita semuanya siapa manusia yang harus kita idolakan. Betul? Betul. Panatisme atau mengidolakan seseorang manusia biasa itu ujung-ujungnya sakit hati dan kecewa. Benar? Benar. Lagi jaya kita mengidolakannya. Jatuh dari kejayaan, bahkan ketika berbuat salah, maka hati kita sakit, bahkan kadang-kadang hati kita kecewa. Betul? Betul. Pertanyaan kita siapa yang harus kita idolakan? Benar. Hanya ada satu orang manusia yang pantas jadi idola kita semua. Ahlaknya luar biasa, kepemimpinannya menjadi panutan semua pemimpin, yakni junjungan kita. Baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Makanya di dalam Al-Quran, Allah telah terangkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran, Allah. Al-Quran, Allah. Enak gak sih? Enak. Benar? Enak. Enggak bohong? Pak Uud makan kedong dong. Enak. Kalau gitu kita lanjut? Enak. Bu. Enak. Pertama kita mengidolakan baginda Rasulullah. Yang pertama karena Rasulullah adalah rahmat untuk semua manusia, betul? Enak. Tidak hanya rahmat untuk orang-orang yang beriman, tetapi rahmat juga untuk seluruh manusia. Kepemimpinannya sangat luar biar. Ya. Mempunyai rasa kasih sayang. Bahkan Rasulullah ini pemimpin yang tidak hanya pandai mendengar, tetapi seorang manusia yang juga mengerti akan keluh kesah umatnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua kita mengidolai baginda Rasulullah. Kenapa? Karena baginda Rasul adalah manusia yang mengingatkan kepada kita ada hidup setelah ma'at. Ada hidup setelah ma'at. Karena ada hidup setelah mati, maka kewajiban kita beribadah kepada Allah subhanahu. Nabi Muhammad, pemimpin umat dari dunia sampai salawat dan salam. Kita sanjungkan bulan purinama ibarat Nabi. Itu tadi salawat-salawat Rasulullah, tapi juga nyanyian kode. Tahu nyanyian kode? Kodenya A, B, Tau syahnya selesai. Kalau gitu, po'um dompetnya jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya po'um dompetnya jatuh. Eh, dompet siapa tuh? Ya, pemimpin saya di rumah juga ibu-ibu jamah. Intinya hati-hati dalam memilih idola. Sudah jelas kita memiliki sosok yang sangat patut untuk diidolakan. Itu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan anak kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita semuanya. Bisa memilih idola mana yang baik untuk diri mereka. Amin. Amin. Dan selain satu ini, seperti biasa di Siraman Kolbu, kita sudah kedatangan rasumber untuk menceritakan keluka saja seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami ya di Siraman Kolbu. Kesempatan hati. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami ya di Siraman Kolbu.